Intro Halo semuanya, pada video kali ini saya akan bahas salah satu contoh soal UN Kimia SMA Jadi soal yang saya bahas ini juga bisa keluar di soal SBM PTN ataupun soal UTBK Jadi baik kalian akan menghadapi soal-soal seperti itu, saya harap kalian tonton video saya ini sampai selesai Oke sekarang yang akan saya bahas itu adalah soal mengenai laju reaksi Ini saya ambil dari soal UN ya Reaksi berikut 4 pH 3 dalam bentuk gas itu menjadi pH 4 gas tambah 6 H2 dalam bentuk gas Ini yang dalam kurung ini kalau kalian belum tahu ini adalah wujudnya ya Kalau di akhir berarti dalam bentuk gas seperti itu Tapi kalau misalnya dalam reaksi kimia atau stereokilometri itu biasanya tidak dipentingkan dalam perhitungan Dia mengikuti persamaan laju min D konsentrasi pH 3 per dt sama dengan K konsentrasi pH 3 Jadi ini maksudnya adalah lajunya itu kita bisa anggap ini adalah V ya Ini adalah V atau biasanya R bisa juga Jadi R sama dengan K konsentrasi pH 3 Nah dalam laju reaksi itu biasanya digunakan konsentrasi preaksi bukan konsentrasi produknya Jadi rumusnya ini memang benar Jadi pH 3 ini ada di preaksinya sehingga digunakan konsentrasi pH 3 Seperti itu Nah untuk tanda min di depan sini itu artinya dia laju pengurangan ya Laju pengurangan Sedangkan kalau dia tanda positif berarti laju pertambahan Tapi karena D itu preaksi berarti pasti dia laju pengurangan Jadi min D konsentrasi pH 3 per dt itu adalah lajunya sama dengan K konsentrasi pH 3 Pada suatu percobaan dalam wadah 2 liter Terbentuk 0,048 mol gas H2 per detik Ketika pH 3 konsentrasinya 0,1 molar Tetapan laju reaksi tersebut adalah Jadi tetapan laju reaksinya K ya Kita suruh menentukan nilai K nya Nah sekarang karena ini ada reaksi kimianya Saya akan tuliskan terlebih dahulu reaksi kimianya Jadi 4 pH 3 itu menjadi P4 tambah 6 H2 Nah saya akan tuliskan koefisiennya masing-masing Jadi 4, 1 sama 6 Karena disini diketahui terbentuknya 0,048 mol gas H2 Berarti gas H2 nya itu sebanyak 0,0048 mol per detik ya Karena dia mol berarti kan perbandingannya sama dengan perbandingan koefisien ya Jadi karena ini dia 0,0048 ini ada 0,008 ya ini 0,0016 ya kan Ini kan dibagi 6 Dibagi 6 dapet 0,008 dikali 1 dapet ini dan dikali 4 dapet 0,0016 oke Jadi ini dapet 0,0016 mol per sekon gitu kan Ini laju pengurangan pH 3 nya sekarang kita dapet ya Karena ini di reaksinya di persamaan lajunya itu pakai konsentrasi pH 3 Jadi kita harus cari dulu mol dari pH 3 nya ya Dapet 0,0016 mol per sekon Sekarang kita tentukan molaritasnya ya Tentukan molaritasnya nanti kita dapet bersamaan Satuannya itu jadi M per S Ya gitu ya Nanti M per S inilah menjadi laju reaksinya ya Nah ini kan dari mol Mol ke molar ya Itu dibagi Ya jadi M sama dengan N per V ya kan Jadi dibagi dengan 2 itu adalah 0,00 Oh salah salah Ini 0,032 ya 0,0032 Ini juga 0,0032 Jadi 0,0032 dibagi dengan 2 ya Ya bener 0,0016 Bener ya tadi saya salah Jadi 0,0048 dibagi 6 Itu 0,008 dikali dengan 4 Jadi 0,0032 Ya jadi pH 3 nya itu 0,0032 mol per sekon Pengurangannya Sehingga kita mendapatkan molaritasnya itu dibagi dengan 2 Karena dia ada wadah 2 liter Jadi 0,0016 M per S Sehingga kita masukin ke reaksinya Persamaan lajunya kan R sama dengan K kali konsentrasi pH 3 Ya jadi R nya 0,0016 Sama dengan K ketika pH 3 0,1 mol per sekon dikali 0,1 Jadi K nya itu dibagi 0,1 jadi 0,016 Atau 1,6 dikali 10 pangkat min 2 Karena dia itu dalam reaksi order 1 Berarti dia per S ya satuannya Ya kan ini kan dia pertama itu M per S Sini kan M per S Ini kan M saja Berarti untuk mencari K nya Itu kan jadinya sisanya M per S aja Jadi kalau misalnya saya tuliskan sini Jadi M per S sama dengan K kali M Jadi K nya sama dengan M per S dikali 1 per M Jadi dapatkan satuannya itu ada 1 per S Jadi jawaban yang benar untuk soal ini itu ada yang E 1,6 dikali 10 pangkat min 2 Per S Oke sekian saja membahas saya untuk soal kali ini Mudah-mudahan saya bisa mengerti Bukan ada yang kurang mengerti Atau ada yang ingin kalian tanyakan Kalian bisa komen di kolom komentar Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe Terima kasih Terima kasih